Wacana mengusung hak angkat terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus menguat. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetic Teritorial TPN Adian Nabi Tupulu menegaskan hak angkat digulirkan bukan mencari kalah menang, tapi mencari kebenaran. Terima kasih. Di Kinetic Teritorial TPN Adian Nabi Tupulu juga menyatakan partai-partai pengusung pasangan nomor urut 3 Ganjar Prahfut dan nomor urut 1 Anis Muhaimin akan solid mengusung hak angkat. Selain itu, Adian juga menegaskan hak angkat digulirkan bukan mencari kalah menang, tapi mencari kebenaran. Pak Ganjar, Pak Anis sudah sepakat untuk mengajukan hak angkat beserta dengan partai-partai pendukungnya. Jadi kita lihat saja di parlemen proses politiknya. Menurut saya ketika Ketua Umum Perintahkan kita pasti solid. Partai-partai kewaliasi Pak Ganjar juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai kewaliasi Pak Anis juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran-kebenaran itu sendiri. Hak angkat adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan pernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta Anggita Maura, Ahmad Putra Ainis melaporkan.